Intro Selamat datang di channel Guru Ipa Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran tanah Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada kehidupan manusia Ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial Penggunaan pesticida Masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sup permukaan Kecelakaan kendaraan pengangkut minyak Zat kimia atau limbah Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat Faktor penyebab pencemaran tanah Tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara, pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian Limbah domestik Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat wisata Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme Seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur Limbah cair dapat berupa tinja atau fesis, deterjen, oli, cet Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah Kedua limbah tersebut mempunyai dampak buruk bagi tanah Hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang Bungkus plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian Sampah anorganik tidak terbiodegradasi Hal ini yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air Sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyumburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang Akibatnya tanaman sulit tumbuh bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang Limbah industri Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi limbah padat dan limbah cair Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pup, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lainnya Limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam Seperti raksa, seng, timbal, dan kadmium dapat mencemari tanah Raksa, seng, timbal, dan kadmium merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme Jika meresap ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah Limbah pertanian Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyeburkan tanah atau tanaman tanah tercemar Misalnya, pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman Tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah Padahal, kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut Dampak pencemaran tanah Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan Tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena Contohnya saja, kromium berbagai macam pestisida Dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi Timbal sangat berbahaya pada anak-anak Karena dapat menyebabkan kerusakan otak Serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi Raksa dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal Beberapa bahkan tidak dapat diobati Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala Pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk peparan kimia yang telah disebutkan tadi Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian Selain kesehatan manusia yang terganggu Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem Perubahan kimiawi tanah yang radikal Dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya Bahkan pada dosis yang rendah sekalipun Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme Dari mikroorganisme endemik dan artropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut Akhirnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan Dapat memberi akibat yang besar terhadap predator Atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut Bahkan, jika efek kimia pada bentuk kehidupan tersebut rendah Maka, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing Yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman Yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman Dimana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang Dan pada kasus lain, bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton